Kenapa saya beli Rinotech? Pertama, karena harga mesinnya lebih murah. Kedua, kos produksi. Halo, Rinovers. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan informasi menarik seputar dunia sablon digital. Nama saya Eki. Saya sebagai pemilik dari K8 Printing. Lokasinya ada di Bandung. Sebenarnya kalau Rinotech itu, oh iya sebelum lukas itu, saya tahu Rinotech di fleksinya, di kertas polyplek. Kertas polyplek ada yang namanya merk Rino. Dulu saya beli di... Dulu lupa, pokoknya ada lah. Ada merk Rino. Terus dicoba sama saya kertas fleksinya. Bagus, katanya dari Korea nih. Oh iya, ternyata kepake, nempel. Lebih bagus. Terus, ada yang nawarin mesin. Dari lukas, bunuh relasi juga. Kenapa saya nyoba ini? Supaya saya bisa bersaing ke depannya. Jadi kalau misalkan kita nggak dari awal, ya ibaratnya ginilah, Nokia kenapa bisa bangkrut sih? Karena dia nggak milih segmen pasar. Dia memilih pasar atas, nggak, pasar bawah nggak. Dia nggak milih keduanya sampai bangkrut. Nah, kenapa saya memilih ini? Berarti saya memilih pasar yang bawah. Pasar murah untuk produk sih ini. Saya tuh... Kenapa saya beli Rinotech? Pertama, karena harga mesinnya lebih murah dibandingin sama Rival. Terus, kedua, cost produksi. Cost produksinya juga lebih murah. Jadi selain harga mesinnya murah, cost produksinya juga murah. Terutamanya dari tintanya ya. Hasilnya juga kepake sama konsumen. Terutamanya dari pintanya ya.